Halo guys, balik lagi bersama gue Fredy dan hari ini gue ingin merekomendasikan sebuah aplikasi yang cukup berguna banget buat kalian So, tanpa lama-lama langsung aja ke kontennya Aplikasi yang akan gue bahas ini adalah aplikasi dari Google yaitu bernama Google Lens Google Lens ini sangat membantu gue karena waktu itu gue juga direkomendasikan oleh temen gue Terima kasih Pandu yang telah merekomendasikan Dan gunanya apa sih? Sebenernya ada 4 fungsi yang dapat digunakan di Google Lens Yaitu ada translator, text, shopping, sama satu lagi gue lupa apa Gue akan ngebahas tentang 2 aja karena yang gue pake itu hanya 2, translator dan text Nah, gue akan ngebahas tentang text dulu nih Karena waktu itu gue dapet tugas yang cukup banyak dengan harus mengetik ulang yang ada di buku Lalu gue pindahkan ke dalam file gue Gue kasih tau caranya Yang pertama adalah kalian harus download dulu namanya Google Lens Itu ada di Google Play Setelah itu kalian buka aplikasinya Lalu arahkan kamera kalian ke dalam bukunya Atau ke buku atau ke text yang ingin kalian copy Setelah sudah, kalian tunggu beberapa menit atau beberapa detik Sehingga si Google ini dapat mendetekkan text mana saja yang bisa diambil Textnya kalian copy ke dalam note atau ke dalam word kalian Nah, itu adalah cara cepatnya Sebenernya itu sudah cara cepat, tidak ada cara lambat lagi Selain itu juga ada translator Translator ini gunanya juga sama seperti tadi Tapi bedanya hanya mentranslate doang Buat kalian yang gak ngerti tentang isi buku Misalkan ada buku bahasa inggris Nah, tapi kalian gak ngerti Kalian bisa langsung translate di kamera itu Mungkin itu aja buat video gue kali ini Terima kasih banyak yang udah nonton Sampai jumpa di video berikutnya